Saat ini merangin kembali ke zona merah, pasca adanya 46 orang, warga merangin dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 berdasarkan hasil swab. Pemerintah dan masyarakat merangin diminta waspada serta tidak mengabaikan protokol kesehatan. Terpantau dalam beberapa waktu terakhir, penerapan protokol kesehatan abai, bahkan upaya pengawasan dari tim Satgas COVID-19 melonggar. Pasca zona merah, tim kembali memperketat pengawasan dan memberi sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Wakil Bupati Merahin Masyuri mengatakan, dalam waktu dekat tim Satgas COVID-19 akan turun ke masyarakat. Guna kembali mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan dan memperketat arus keluar masuk masyarakat kemerahin di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Berapak Satgas ya, dalam bulanan COVID-19, sehubungan dengan meningkatnya zonasi kita, dari Pumi, yang beberapa hari lalu, malam tadi, langsung merujak menjadi zonasi merah. Ini disebabkan Erna langsung merujakan yang positif hasil swab kita, 46 orang. Tim Satgas COVID-19 meragih minta dan mengimbau masyarakat yang sementara untuk tidak berpergian keluar daerah. Sementara warga yang merasa ada kontak dengan pasien positif COVID-19, melaporkan ke tim Satgas untuk dilakukan rapid test dan disuab jika ada gejala. Madiason, TV Rijomi melaporkan.